Halo semuanya, selamat datang kembali lagi di channel ini Jadi di episode kali ini ya, kita tetap bermain GTA San Andreas Kali ini, kita akan bermain misi lagi Kemarin udah misi kebakaran, udah misi ambulan Dan sekarang, saya akan mencoba misi taksi Yang dimana dari pengalaman saya, saya tidak pernah menyelesaikan misi taksi ini Tapi di video kali ini, saya berniat untuk menyelesaikan misi taksi tersebut Misi taksi adalah misi yang dimana kita mengejemput dan menghantarkan penumpang ke satu tempat Di dalam misi ini ada keterbatasan waktu, dan juga tentu ada bonusnya Namanya berkendara, pasti kalian pernah naikkan, kayak gojek, grep Itu biasanya kalian mau kasih tip atau enggak, gitu lah Jadi semakin cepat kalian menghantarkan penumpang tersebut Maka semakin besar tipnya akan diberikan Jadi sekarang disini kita udah mendapatkan sebuah taksi Dan kita langsung aja menjalankan misi ya teman-teman Taksi driver Jadi disini ada satu penumpang ya di atas ini Sebenarnya kalau kalian melewati penumpang ini sendiri Maka nantinya di next depan akan ada penumpang baru lainnya Setelah si nenek ini naik, dia akan memberikan satu tujuan Jadi tujuannya agak sedikit jauh ya Dia pergi ke tempat Tato Heran ya, kenapa sih nenek-nenek pergi ke tempat Tato gitu kan Terus juga, misi ini sangat berbeda dengan misi sebelumnya Sebelumnya pakai sirine ya Disini tidak ada sirine Dan jika kalian menabrak, maka tip itu akan langsung hilang gitu Jadi kalian tidak boleh menabrak ya Sama sekali tidak boleh menabrak di dalam misi ini Dan semakin cepat kalian menghantarkan itunya Semoga menabrak penumpang kalian Maka kalian akan semakin banyak uang yang kalian dapatkan Jadi kalian harus sangat berhati-hati Dan kalian harus cepat Oh jadi teman-teman, jadi dia tidak langsung hilang ya Tapi kurang sedikit-sedikit gitu Saya pikir langsung hilang gitu Jadi kalian tetap berhati-hati ya teman-teman Saya sebenarnya agak sedikit tidak terlalu suka ya untuk misi ini Karena misi ini adalah bayaran yang paling sedikit diantara misi-misi yang lainnya Jadi dia minta antar ke airport ya Aduh ditabrak teman-teman Kencang banget tabrakan itu Dan kalau di dunia nyata orangnya sudah pasti meninggal itu teman kita itu Penumpang kita Soalnya benar-benar ditabrak dari samping Jadi teman-teman, begini ya Kalau kalian menyelesaikan misi ini Keuntungannya adalah Taksinya nanti Semua taksi yang ada di dalam game ini akan memakai nitro Dan itu unik sekali ya Oke sekarang kita selesaikan dulu misinya Kita hantar penumpang kita Dan kita sekarang salah jalan Kita harus tetap waspada Aduh my god Aduh my god Teprakan kita keras banget ya Dan sekarang barnya sudah single sedikit banget gitu Aduh polisi itu bahaya sekali loh Dia lompat ke arah itu Ke arah Mobil yang akan lewat gitu kan Aduh Ini juga tanda merahnya di bawah ternyata Jadi kita ke depan dulu cari putaran jalan Dah bondus timnya sudah habis teman-teman Tempan lagi ya Oke Sebenarnya waktunya masih cukup lama sih Tapi Gini ya Timnya sudah tidak ada lagi Paling males kalau Main game GTA ini Kalau mobil sudah keluar asap gitu Jadi Was-was banget gitu kan Jadi kalian kencang-kencang saja Begitu kalian nabrak merah itu Dia langsung Ngeri mendedak Lihat bayarannya kecil banget ya 18 dolar Jadi ini diminta Mengantarkan penumpang ke Kantor polisi Dia mau bayar PPKB kali Tebus STNK Wah mobilnya gede banget Mobil mohlen Sebelah ini juga depan Aduh Ditabrak kita teman-teman Hati-hati ya GTA ini sebenarnya kalau buat Kita tabrakan terus darah berkurang itu Mungkin lebih bagus lagi ya Cuman kan Buat orang fan-fan itu Wah Hati-hati banget Jadi kayak manusia Bih banget gitu kan Tapi bagi orang yang realistis ya Seperti itu Bagus banget fiturnya katanya gitu kan Disini ada penumpang lagi Lepas ini lokasi penumpangnya juga Tidak wajar Ini adalah penumpang keempat kita Dia minta ngantar ke Risi Barber Tempat potong rambut Barber shop biasanya Ini namanya udah kayak gitu kan Kita tinggal lurus aja Tapi belokan disini Menukik Membelok tajam ya Eh Aduh Senggolan kita Ya Tuhan Alahku Oh ini Barber di misi pertama kita loh Oke Sekarang 36 Kita mendapatkan ini ya Sekarang Penumpang baru lagi Yang tadi itu adalah Penumpang kita yang kelima Dan ini adalah penumpang kita yang ke enam Ini di country club Country club itu Gak jauh banget dari rumah sakit Saya tahu depannya Gak ada obor-obor itu Kalau gak salah sih seperti itu Malam-malam obornya aktif gitu Itu adalah tempat misi kita Eh tempat kita bisa joget-joget disitu Oh jadi country clubnya beda banget teman-teman Saya pikir country club itu yang Di depan Dekat rumah sakit itu loh Yang ada obor-obor malam itu bisa joget-joget Ternyata ini bukan Karena itu yang tempat-tempat rumah sakit Yang ada obor itu Memang tempat joget-joget juga Club juga gitu Disini kalau kalian mengantarkan Penumpang kalian dapat bonus terus Maka dia akan ada itu ya Ada bonus Beruntun Oke Selanjutnya ada penumpang lagi Waktunya masih cukup lama ini Mobil kita udah berasap ya disini Mobil kita udah berasap Saya takut Mobilnya itu ya Meledak gitu Jadi kita hati-hati aja teman-teman Nah mobil kita bener-bener sudah berasap ya Ketua geng kita bawa Kita salah jalan teman-teman Jangan lewat sini Kita lewat sini Nah ini nih country club nih Saya pikir tadi Itu country club itu ini loh Nah ini nih Yang club ini nih Oh ini Apa namanya Ahamra Ahamra ya teman-teman Itu tempat Clubbing juga Kita ngantar penumpang ke Amunation Kalau ada siri ini sebenarnya enak banget loh Itu aja Sayangnya DTA ini gak ada itu ya Sayangnya gak ada Modifan untuk bisa Buat Mobil kita itu Ada siri ini Kalau ada kan mantep banget gitu Legal cinema Ini apa ya Biascope ya Itu bagaimana Ini gue baru dengar Tempat itu Wah ini tempatnya kayaknya deket banget loh Soalnya Lihat tipnya itu berjalan dengan cepet Jadi kita harus ngebut disini Dan kita hampir nabrak Eh 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 Awas 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 Oh ini tempat pemanggangan ya Biasanya kayak dermaga Atau gimana gitu ya Ini lumayan jarang ya Kita banyak menyelesaikan misi-misi yang pakai mobil ya Kemarin pemudahan kebakaran Mobil ambulan Terus pakai mobil taksi Jadi itu Itu ya driving skill kita naik banget gitu Enaknya di dalam game DTA ini Semuanya ke tracking loh Kalau kita pakai mobil berapa kilometer Terus pakai Sepeda juga berapa kilometer Udah Semuanya ke tracking Terus dimana dapat Hasil income kita gitu kan Semuanya Ke tracking teman-teman Ini kita salah jalan Kita mau coba naik ke atas gitu ya Kita muter dulu berarti Kita lihat dulu Ya benar kita salah jalan Kita semutar dulu ya Nah disini dia belokannya Nah disini dia belokannya Tandai tulur ke atas Ini Ya Tuhan Ambil kita udah berasa banget ya Ini kencang-kencang aja Jadi kalau dia Merah itu jelas Berhenti mendadak Itu penumpang jauh banget kesana ya Wah ini karakter yang baru saya lihat loh Wah dia minta ke airport ya Airport itu jauh juga loh Terus oke Kita lihat jalan besar aja lah Untungnya gak ada mobil yang masuk ya Untungnya Wah hampir aja kita ditapak teman-teman Kita Ini kita kebut-kebutan aja ya Karena Sementara lagi kita menyaksikan misinya gitu Dan kita akan lihat Bagaimana semua mobil disini Nanti ada nitro nya gitu kan Saya paling males Kalau mobil seperti ini tuh Kita Ngindarin-ngindarin kiri-kanan Zigzag-zigzag gitu Kita lihat peta dulu Lebih dekat kita lewat Lihat mana ya Ya kayaknya memang lewat Highway ya Kita ya Ke jalan besar Disini saya Biasanya suka lewat sini loh Teman-teman Lewat samping Lewat sebelah sini nih Lewat sini Disini ada satu jalan Nah Ini nih Tapi kalian harus hati-hati ya Jangan terlalu Pink Tengah Karena bisa jatuh ke laut gitu kan Tadi barusan aja Kita hampir jatuh ke laut Nah kemudian lewatin disini-sininya nih Saya suka banget lewat sini Ini kita keluar sini ya Keluar Terus membalik arah aja Aduh Bahaya sekali ya Kalau di dunia nyata Kalian Tol kayak gitu tuh Oke Kita udah dapet Dari ya Kita udah sampe antar penumpangnya Dan sekarang kita Dapat penumpang baru Ini adalah penumpang ke sebelas ya Gak tau ke sebelas atau yang ke dua belas Ini sekarang kita ngantar Penumpang ini Wah ini daerah mana sih Oh Iya Kita balik ke jalan besar tadi Teman-teman Kita antar dia ke burger Saya suka lewat tepi-tepi nih Hati-hati ya Hati-hati sama Detokau gitu Oke Sampai teman-teman Dan ini adalah tanda merahnya Mungkin ini yang ke dua belas ya Kayaknya kita selesai komplit Misi taksi Aduh Belum ya ternyata Satu lagi kayaknya Kalau gak salah sih Katanya gitu Jadi kita Menelesaikan misi ini Kita akan mendapatkan itu ya Mendapatkan open nitro Untuk semua taksi yang ada Nenek-nenek aja tadi Pergi ke tempat tato Sekarang dia pergi ke tempat skateboard Dia mau berolahraga teman-teman Kita antar dia pakai taksi ini Ngeri banget loh belokannya Head 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 Ini kalau pakai mobil dunia nyata Ini kita Kena tilang ini Bagi kebut-kebutan seperti ini Aduh Lihat Habis itu kita Tipsnya Tipsnya habis Mobil kita udah benar-benar berasap ya Jadi kita sampai Nenek-neneknya Oke Fair complete Aduh Peran selesai teman-teman Ini kapan sih selesai misinya Kita udah 13 penumpang ya Police station Oke kantor polisi Kantor polisi kayak deket banget nih Tidak di tinggi aja Apa ya Tipnya aja cepet banget bergeraknya Dia Ternyata bisa berteriak seperti itu ya Aduh Wow mobil kita rusak benar berat Berat Rusak berat Jadi kita harus Pergi ke Tempat repair teman-teman Sangat disarankan Kita harus pergi repair ini Ini kita ngantar penumpang dulu Nanti kita pergi repairnya Suara musimnya aja Udah Kedengaran loh ya Oke Kita udah 15 kali Sekarang kita Benarin mobil dulu ya Mobil kita udah Benar-benar Bahaya ini Bahaya banget Kita tidak bisa Dapat penumpang nih Teman-teman Karena mobil kita Mau rusak Aduh Saya ngeri Ngeri Sampah Semoga tidak Meledak ya Mobilnya Ini udah hitam banget Apinya Eh apinya Asapnya Bentar lagi Meledak Mobilnya Oke Akhirnya kita sampai Teman-teman Mobil kita sudah Perbaikin Ya Kita udah dapet Kuar mobil baru Dia pengen ke pantai ya Santa Maria Beach itu Dekat rumah kita Jadi kita akan pergi Ke rumah kita Aduh Aduh Ayam Sorry Aku akan Laju Lagi Sorry pak polisi Saya duluan ya Maaf ya Setelah peta Dia benar-benar Ingin dimana Wah di bawah sana Berarti kita Bujur aja terus Nanti Pas belokan rumah kita Kita belok ke situ ya Nah Ini Bahaya nih Disini adalah jalan Yang paling sering Tabrakan Disini Disini Jalan paling sering Tabrakan Nih Di belokan Ini Belokannya patah Banget Wah tuh Kan Apa aku bilang Benar kan Yang saya bilang Itu jalan paling gila Di dalam GTA ini Sering tabrakan Orang Oke Ini adalah Penumpang ke 16 Sekarang kita jemput Penumpang ke 17 Dari kemarin Ketika saya Main game ini Ya Tidak ada satupun Pasien Pasien Ataupun Korban kebakaran Ataupun Penumpang Yang Gang Dari kemarin Gak tau ini Algoritma Bagaimana Tapi Memang Gak ada Gak ada Ketemu Sekarang kita Keput-keputan aja Paling Paling Malas Kalau ada Lampu Jalan Tepi 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 Kayak gini Lampunya Tipis Banget Ketika Ketika Gak Gak Keliatan Gitu Kalau yang Tebal Tebal Kayak Itu Tiang Tiang Apalagi Tiang Lampu Coklat Itu Gak Bisa Tepi Ketabrak Kalau dari Arah Sini Ketutukan Sama Ini Sama Daun Daun Ini Bahaya Banget Lagi Kalau Kalian Terlalu Tengah Bisa Jatuh oke sebelumnya kita lihat dia dimana oke dia di dalam kita langsung kesini aja kita kan udah tau tadi pernah ngantar kan kita agak pinggir disini kita ambil jalan walah tabrakannya waduh aduh tabrakan beruntung temen temen ini kalau di dunia nyata kita udah berapa orang tadi ini kita lawan arus juga ini oke mobil kita sudah mau rusak ya jadi kita hati hati nanti habis ngantar penumpangnya kita langsung ke itu ya ke tempat untuk memperbaiki mobil lagi ini ke ke Glen Park itu gimana ya bukan tol sih jatunya temen temen tapi kita lewat jalan biasa aja deh ini lawan arus nih kita nih nenek ditabrak dia ngelompatnya ke jalan loh temen temen sekarang ini kita udah sampai tempat spraynya oke dia bilang mesin baru dan cat baru padahal catnya sama aja mesinnya gak tau sih mesinnya awas awas wih malas aja temen temen bener bener menghadangin jalan wow tipnya sudah habis ya jadi uang kita udah 100 ribu ini masih 20 ribu lagi untuk membeli rumah baru ini yang ini ya baru tau wah orangnya di dalam kamannya hey taksi yuk main terik aja loh dia minta antar di core mark itu dimana itu sepertinya deket banget itu sepertinya kita lurus aja temen temen uh geng 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 sama-sama membahayakan kita kencang dia keluar tiba-tiba gitu oke ini ke 19 dan sekarang inilah penumpang ke 20 ngapain dia ke dalam gini yah kita salah tekan oh my god oh my god yah Tuhan jadi kita langsung lanjut aja di 19 tadi yah oke temen temen kita balik lagi tapi ini udah kelewat ya bukan lagi 20 melainkan udah hampir berapa yah 30an kali yah dan ini juga temen temen saya mau ngabarin ternyata tadi waktu sampai 25 itu hadiahnya udah dapat yah hadiahnya adalah mobil taksi ada nitro semuanya dan mobilnya bisa tompak gitu temen temen lihat tuh jadi mobilnya bisa pakai hidrolik kalian lihat mobilnya sekarang pakai nitro dan saya akan praktekan kepada kalian oke ini diharapkan dengan nitro ini bisa menyelesaikan semua itu yah unit gamping yah lihat nitro ini akan charge selama 15 detik dan dalam waktu 15 detik dia akan dapat digunakan kembali yah ibaratnya itu call down yah 15 detik itu gitu dan ini bisa pakai hidrolik juga jadi seperti itu temen temen untuk misi taksi hanya 10 sampai 25 aja dia akan terbuka dan saya pikir video ini sampai disini aja dan sampai jumpa di video selanjutnya temen temen kita akan menyelesaikan misi apa yah misi yang lainnya lah kalau tidak kita menjalankan misi sweet misi utamanya dan sampai jumpa di video selanjutnya temen temen selamat menikmati